Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron magic 5 dimanapun anda berada balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah belasan alur cerita sinetron magic 5 untuk episode selanjutnya nah guys pada episode kali ini dimana episode yang ke 34 yang tayang setiap harinya untuk pada fusut 17.00 mengenai rencana rahasia Gibran dan Irsan yang akan melabrak anggota The Beast kini semakin populer dan setelah masa penayangannya di bulan ramadhan kemarin debenging member para penonton setianya sinetron magic 5 yang dibintangi oleh Basmalah Granlin Raden Raka dan Ebi Da Akademi Limar Siridevi Da Akademi 5 dan Afan Da Akademi 5 akan tayang setelah bulan ramadhan pada sinetron magic 5 episode sebelumnya Rayhan yang merupakan salah satu anggota geng The Beast terlibat perseteruan dengan Gibran di sebuah persekolahannya tersebut Rayhan dan Gibran terlihat masalah karena Lisa yang ngotot ingin menjadi ketua OSIS yang berkompetensi dengan Laura dan tentu freehal ini membuat kedua geng tersebut menjadi salah satu bentrok karena mereka pun disini tidak mau Naura menjadi salah satu ketua OSIS di sekolah hanya dan tentu hal ini menjadi pemicu perseteruan di antara kedua remaja tersebut guys namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron magic 5 untuk episode selanjutnya dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan magic 5 kedepannya semakin seru lagi untuk kita lihat di episode kali ini guys dimana rencana dari rencana Queen bersama Tama karena mereka pun disini menjadi salah satu anggota kebusukan untuk bisa menghabisi kelima remaja tersebut dimana Queen pun disini telah mempunyai rencana busuk guys ketika ia pun mengaku kalau dirinya akan menjadi sosok anak dari busalma namun setelah diperiksa ketika hasil tes DNA antara busalma dan Queen disitu mereka pun tidak cocok dan tidak sedarah tentu hal ini membuat busalma pun sangat begitu kecewa dan ia juga sempat menampar Tama di depan Queen Queen pun yang merasa kesal terhadap perlakuan Tama dimana Tama pun tidak bisa menjalankan rencana dari ratu gelap tersebut yang pada akhirnya disini Kevin pun menjadi salah satu korban kecelakaan akibat ulah perbuatan dari ratu gelap tersebut guys di adegan lain juga guys dimana disini si Gibran menemui Lisa untuk menanyakan mengenai apa maksud dibalik rencana dengan merusak kampanye yang sudah dilakukan karena dimana kali ini Gibran pun yang selalu mendukung dan men-support kepada Naura untuk menjadi salah satu anggota ketua OSIS sementara itu Raihan melarang Gibran yang menurutnya terlalu mengatur tingkah laku dari Lisa yang merupakan ketua The Beast di tempat lain juga ada Adara yang berniat untuk membantu Naura menenangkan pemilihan OSIS justru mendapatkan masalah di sebuah sekolahnya tersebut guys saat ia mendapatkan perundungan tersebut Naura justru tengah berkencan dengan Kevin di lapangan basket dan tidak memperdulikan Adara hal tersebut membuat Adara pun kecewa pada Naura yang menurutnya lebih mementingkan Kevin daripada dirinya disitu mereka pun hampir saja menirukan sebuah konflik yang sangat begitu besar karena perihal ini membuat Adara pun semakin kecewa dengan tingkah dan kelakuan dari Naura ya guys karena Naura pun lebih mementingkan kasmarannya bersama sosok Kevin tentu hal ini menjadi salah satu kekecewaan bagi Adara karena Adara pun saat itu sempat mendapatkan masalah kecil namun Naura pun tidak pernah memperdulikan dari Naura setelah melihat Naura dan Kevin bersama bermain basket Adara pun lantas kabur dan membuat Ayah Fatir ikut kebingungan Naura dan Rashia kini telah berhasil menemukan Adara setelah mencari dengan susah payah Naura berhasil melacak keberadaan Adara dengan menggunakan kemampuan pembacaan fikiran dengan bantuan dari Rashia rupanya bullying yang dapat Adara merupakan rencana Raihan dan Lisa untuk mengacaukan pencalonan Naura sebagai ketua AUSIS mengetahui hal tersebut Raisia, Gibran dan Irsan bergegas menuju kafe tempat anggota The Beast berkumpul untuk memberikan perhitungan kepada anggota The Beast apakah yang terjadi di episode mendatang guys karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita lihat dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Nanti Sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu terhapis Terima kasih telah menonton video ini